Mau jualan tapi kok geng sih? Mau jualan tapi malu sama temen-temen? Mau jualan apa kata orang mas? Oke, let's check this video Oke, jangan lupa untuk subscribe dan join di grup telegram Setiap minggunya saya akan adakan giveaway untuk temen-temen semuanya Silahkan anda, syaratnya cuma komentar aja ya Komentar-komentar disini, entah komentar apapun silahkan anda berkomentar Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung saya untuk terus mengupload tips-tips dan berita-berita terbaru tentang digital marketing, jualan online, cara cari duit Dan macem-macem Video ini untuk para milenial, para anak-anak muda yang hari ini masih minta duit ke orang tua Hey bro, sampai kapan minta duit ke orang tua? Pengen gak beli barang sesuatu pakai uangmu sendiri dengan bisnismu sendiri dan kamu bisa membeli apapun yang kamu pengen Kamu pengen mobil, kamu pengen sepeda motor baru atau kamu pengen game konsol terbaru Whatever, apapun yang kamu pengen lebih bangga kalau kamu bisa beli sendiri dari bisnismu sendiri Di video ini saya akan kasih tau bagaimana tips untuk para milenial atau untuk para muda atau untuk anak anda yang lagi kuliah nih Anda gak punya bisnis, anda bingung mau bisnis apa Dan anda terus-terusan kehabisan duit untuk makan, untuk jajan dan sebagainya So, lihat video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar anda gak ketinggalan tips bisnis yang unik dari saya Saya pribadi berasal dari anak keluarga yang gak mampu, ibu saya cuma jualan nasi Bapak saya cuma PNS dengan gaji yang sangat kecil Saya kepengen punya motor seperti teman-teman saya Saya ingin berangkat ke sekolah naik motor Seperti teman-teman saya Karena saya selalu jalan dan naik angkot untuk ke sekolah Saya kepengen punya HP yang ada kameranya dulu ya Tahun 2008-2007 itu HP yang ada kameranya itu harganya wow Dan saya cukup puas dengan HP saya yang hanya poliponi Seperti itu ya Dan saya kepingin semua itu Tapi apadah ya Saya mau minta orang tua Saya gak berani Kenapa? Karena bisa makan aja Udah Alhamdulillah Bisa sekolah aja Alhamdulillah Tips nomor satu adalah Jangan gengsi Tinggalkan gengsi Tinggalkan malu Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau anda gengsi-gengsi Dan anda malu-malu Anda tidak akan belajar Untuk create money Anda tidak akan belajar Untuk mencetak duit Oke? Paham ya? Saya dulu cetak duit Cetak duit awal-awal itu Saya ngamen Oke Mungkin terlihat hina ya Tapi itu memang saya lakukan Dan itu sebenarnya Alhamdulillah Itu bisa melatih mental saya Gimana sih Rasanya kita ngobrol Ngomong di depan pintu orang Terus kita ngetuk-ngetuk pintunya Terus Assalamualaikum Terus habis itu kita gitar ya Nah Itu saya Tapi saya tidak tahu Apakah anda berani atau enggak Tapi yang jelas Ngamen Itu Ya itu saya Dan cowok ya Dan cowok ya Kalau cewek ngamen Yang aneh juga ya Yang jelas jangan gengsi Jangan gengsi Anda bisa ke sekolahan Anda bisa membawa Sesuatu yang bisa dijual Ya kan Saya waktu SMP Saya jualan Tebu Tahu tebu ya Tebu itu saya Saya potongi Saya masukkan freezer Dan saya jual Di waktu SMP saya Itu satu bungkusnya 500 rupiah Itu create money Waktu itu Uang sakus saya cuma 2.000 rupiah Uang sakusnya 2.000 rupiah Tapi saya bisa pencetak 5.000 rupiah Dari jualan Bukan S tebu Jualan tebu dingin Itu ya Jadi totalnya Income saya Waktu itu Uang sakus 2.000 Ditambah 5.000 Saya jual 500an Dan saya membawa 10 bungkus Artinya saya punya Uang sakus 7.000 Artinya saya lebih Kaya daripada Teman-teman saya yang lain Wow Oke Itu karena saya jualan Nah Jangan gengsi Apapun orang katakan Enggak usah minder Misalkan Anda punya orang tua Orang tua Anda bisa Masa nasi bungkus Misalnya Anda bisa Bawa ke sekolahan Seperti itu ya Nah itu menghasilkan duit Untuk anak-anak sekolah Zaman sekarang Nah Kalau Anda sudah duduk Di bangku kuliah Yang Anda bisa menjual Sesuatu yang lain Contoh misalkan Anda bisa Menjual stiker Anda bisa buka jasa Penguasaan STNK Atau banyak hal Yang jelas Jangan pernah Gengsi Karena gengsi itu Tidak menghasilkan duit Yang menghasilkan duit Adalah Menjual Menjual barang Atau jasa Apapun yang bisa Anda jual Dan sekiranya itu Halal Tips yang kedua Adalah Carilah motivasi Yang membuat Anda Itu ingin Akhirnya cari duit sendiri Dan Jika hari ini Anda memang memiliki Kamu memang memiliki Uang Kiriman yang cukup Dari orang tua Atau seperti itu Maka Cobalah untuk mencari Zona yang tidak nyaman Kenapa? Karena kalau Anda Terus-terusan mengharap Dari situ Anda tidak akan menjadi Mandiri Karena kan Anda berharap Terus nih Duh kiriman nih Tanggal 5 kiriman Duh Oke 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 Masih ada harapan Dan seperti itu ya Dan itu tidak akan Membuat kamu berkembar Yang ada kamu malah Ngarapin Terus duit dari orang tua Oke carilah motivasi Yang membuatmu Pengen Punya uang sendiri Contoh Oke kamu pengen Misalkan Pengen beli suda motor baru Atau pengen beli Handphone terbaru Atau pengen Jalan-jalan Traveling ke tempat baru Nah Kamu punya duit nih Kalau kamu punya duit Kamu bisa melakukan hal itu Dan itu Jadikan alasan untuk Mandiri ya Nice Yang nomor tiga adalah Kamu kumpul dengan teman-teman Yang juga usaha Ya kan Kamu sering kumpul Sama teman-teman yang usaha Usaha apa Usaha apa Usaha apa Kamu kumpul aja sama mereka Lama-lama-lama Nanti kamu akan ketularan Gimana sih cara cari duit Kamu akan kepingin Seperti mereka Nah Kalau hari ini temanmu Adalah teman-teman yang males Teman-teman nongkrong 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 gitu aja Nggak berkembang bro Jadi kamu harus nyari Teman yang Peng seneng usaha Mereka seneng create duit Anda deketin mereka Kamu deketin mereka Kamu sering-sering Bro Kayaknya nih Kalau aku pengen bisnis Yang lain bisnis apa ya Nah Dengan begitu Percakapan kamu dan dia Akan Nyambung Gitu ya Kalau kamu ngomong Sama orang yang Nggak pernah bisnis Atau nggak pernah Buka usaha Atau mereka Males-malesan Anak orang kaya Yang duitnya udah banyak Maka Anda nggak akan berkembang Tapi kalau Anda Kumpul dengan orang Yang suka bisnis Maka setelah teman-teman Sireng-sireng Energinya akan Nulir ke kamu Dan kamu akan Jadi suka bisnis Juga Yang keempat adalah Carilah orang-orang Yang punya nasib Sama seperti kamu Misalkan Jadi orang Teman-teman Yang mungkin masih Kekurang duit Teman-teman yang Suka bisnis Lalu teman-teman Yang uang kiriman Juga nggak dikirim-kirim Jadi carilah orang Yang nasibnya sama Kayak kamu Misalkan Anda Anak kuliah Anda seorang mahasiswa Atau mahasiswi Carilah orang-orang Yang punya nasib Kayak kamu Lalu kamu kasih gagasanmu Oke Gimana kalau kita bisnis ini Kita coba ya bisnis ini Jadi rame-rame Dengan begitu Kalau kamu jalanin Bisnis itu sendiri Mungkin kamu akan Down ya Cepat downnya Tapi kalau ada 2 orang 3 orang 4 orang Bersama-sama Melakukan 1 bisnis Maka ketika 1 down 3 orang menyemangati 2 down 2 yang lagi menyemangati Seperti itu ya Nah jadi carilah Orang-orang yang punya Nasib sama Dan sama-sama Punya kepinginan Pengen merubah hidup Atau pengen usaha Oke mas Tapi kan saya nggak boleh Mas sama orang tua saya Saya nggak boleh Saya disuruh fokus belajar Saya disuruh fokus kuliah Oke fine Semua orang tua Banyak yang berkata seperti itu Bahkan orang tua saya pun Juga seperti itu dulunya Tapi sebenarnya mereka itu Nggak kepingin Anaknya itu Sebenarnya Tertakan dengan Bisa usaha Atau bisnis itu Mereka itu takut Kamu gagal Betul ya Mereka itu takut Dirimu gagal Nah oleh karena itu Tetap Meskipun kamu bisnis Meskipun kamu usaha Kamu tetap fokus ke Pelajaran Ya kan Pelajaran kuliah Atau pelajaran Tetap lakukan Tugas-tugas semuanya Tetap masuk juga Tetap kuliah Jangan bolos ya Setelah itu Manfaatkan Di sela-sela waktu aja Karena sebenarnya Teman-teman ya Orang tua kita itu Butuh Bukti Paham ya Jadi orang tua kita itu Butuh bukti Ketika ulang tahun nanti Buat orang tua Kasih kado lah Spesial untuk mereka Dan tunjukkan Bu ini kadonya Dan ini adalah hasil Dari usahaku Mohon maaf Kemarin aku Hanya diem-diem Seperti itu Tapi inilah hasilnya Dan dukung aku ya bu Biar usahaku makin besar Insya Allah Insya Allah teman-teman Orang tua anda akan mendukung Karena sebenarnya Orang tua itu Takut kamu gagal Takut dirimu gagal Seperti itu ya Nah ketika kamu sudah berhasil Memberikan bukti kepada mereka Zaman sekarang Itu jauh lebih mudah Daripada zaman saya dulu Teman-teman Zaman dulu Itu belum ada media sosial Belum ada media sosial Dan aku sudah bisa beli motor Di saat itu Nah sekarang apalagi Bro Yang kamu tunggu Apalagi sis Yang anda tunggu Sekarang semuanya Sudah zaman Enak sekali Komunikasi Sudah ada media sosial Sudah ada facebook Sudah ada instagram Sudah ada youtube Zaman dulu belum ada youtube Dan saya punya keinginan Dan nasib berubah Nah Oke Jadi Hari ini kamu lebih berpeluang Bisa dapat duit Banyak Gitu ya Gitu ya Saya kira Teman-teman sudah paham lah Tentang mengenai hal itu Cuman Yang hari ini anda lakukan adalah Start action Oke setelah anda melihat video ini Saya ingin anda tuliskan di komentar Rencana-rencana apa Atau ide-ide apa Yang muncul di benak anda Ketika anda menonton video ini Oke Dan Saya ingin anda action Maka anda tulislah di kertas List Apa yang ingin anda lakukan Ya Anda bisa tulis 10 20 30 List Dan disitu lakukan 1 atau 2 Atau apa Disitu ada berapa Ya Dan anda lakukan Just do it Gagal gak masalah Ya kan Gagal gak masalah Kenapa? Karena gagal itu Tidak ada di kamu saya Ya Yang ada hanyalah Belajar Jadi gagal Kalau kita main bisnis Gagal adalah Belajar Oke Tidak ada kata gagal Oke fine Jika kamu suka video ini Silahkan subscribe Dan jangan lupa Gabung di grup telegram Yang ada di deskripsi Karena disitu ada Banyak sekali Pada penjual Para saluran online Ya Para master-master Banyak sekali disitu Dan teman-teman bisa Sharing-sharing bersama mereka Di link Telegram yang ada di bawah Ini Oh iya Jangan lupa Ada selalu giveaway Setiap minggu Untuk anda Ya Untuk 10 orang Ya Setiap minggu saya akan bagikan Giveaway Untuk 10 orang Yang rajin komentar Jadi Jangan lupa komentar Di setiap video saya Dan jangan lupa Like Oke thank you Terima kasih telah dukung Channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a nice day Good luck